Polisi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap sisu SMA di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pelaku rupanya masih berusia 16 tahun, namun sudah tak lagi bersekolah. Sebelum membunuh korban, pelaku sempat merudah paksa gadis malang tersebut. Inilah tampang pemuda berinisial SAS 16 tahun yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap VRM 16 tahun. Polisi Riau berhasil meringkus pelaku pada Minggu 6 Februari sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura. Kapolisi Riau, AKBP Gunar Rahadiyanto mengatakan kasus ini bermula saat VRM melakukan percakapan melalui Facebook dengan pria AM. Saat itu korban berniat meminjam uang Rp500.000 kepada AM untuk membayar utang. Namun rupanya ponsel milik AM dibawa oleh pelaku SAS. Pelaku pun mengaku kepada korban bahwa dirinya adalah AM melalui akun Facebook tersebut. Dalam percakapan itu, pelaku mengiakan permintaan VRM untuk meminjamkan sejumlah uang. Pelaku kemudian meminta dijemput di dekat rumah AM di Jalan Siakbuton, Pasar Tua Sekatul. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban tiba di lokasi dan dihampiri oleh SAS. SAS kemudian mendatangi AM untuk meminjam uang sebesar Rp10.000 dengan alasan untuk membeli bensin. Setelah dipinjami uang, SAS pergi membonceng VRM menggunakan sepeda motor korban ke perkebunan sawit. Saat itu SAS berdalih akan meminta uang Rp500.000 kepada ibunya yang berada di kebun lalu dipinjamkan kepada korban. Setibanya di lokasi, pelaku meminta korban untuk menemui ibunya di pondok kebun. Namun rupanya hal tersebut hanya akal-akalan pelaku agar bisa melakukan aksi bejat terhadap korban. Benar saja saat korban masuk ke dalam pondok, pelaku langsung merudah paksa korban. Agar tidak berteriak, pelaku mengikat mulut korban menggunakan kain. Setelah merudah paksa korban, pelaku menghabisi nyawa gadis malang tersebut menggunakan pisau yang telah disiapkan. Jasad korban kemudian dikubur tak jauh dari TKP lalu ditutupi menggunakan pelepah sawit. Adapun kasus ini terungkap setelah seorang petani berinisial HD menemukan mayat korban pada minggu siang. Dari hasil penyelidikan dan identifikasi, rupanya korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Atas perbuatan ini, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!